Jajaran Polres Bengkayang mengungkap tindak pidana pencurian sepeda motor sebanyak 5 unit beserta 3 pelakunya dalam bulan Juni 2022. Aksi kasus pencurian motor tersebut terungkap di sejumlah kecamatan di Bengkayang. Sebanyak 5 unit sepeda motor dan 3 pelaku pencurian berhasil diamankan Polres Bengkayang untuk penanganan di bulan Juni 2022. Kasus pencurian motor oleh kepolisian terungkap dari 5 laporan terjadi di beberapa kecamatan yaitu kecamatan Teriak, Bengkayang Kota, dan kecamatan Sanggau Ledo. Wakapores Bengkayang Kompol Mikhail Teri menjelaskan modus operasi para pelaku memanfaatkan kelengahan korbannya dengan cara masuk ke dalam rumah yang ditinggal penghuni atau rumah kosong. Dalam seminggu terakhir, sebanyak 3 orang tersangka inisial D, inisial F, dan inisial AX Perlu diketahui kepada rekan-rekan media sekalian bahwa modus operandi yang kami sampaikan tadi adalah dimulai ketika pelaku inisial D melakukan pencurian dengan pemberatan di wilayah Ledo. Atas tindakan dan perbuatan para pelaku curanmor terancam pidana maksimal selama 9 tahun sesuai pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP Dari Kabupaten Bengkayang, Stepanus Robin, RYTV Mewartekan dalam seminggu terakhir Terima kasih.